Halo sahabat dapur sederhana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dapur sederhana tika pada video kali ini saya akan menunjukkan sama teman-teman semua kebun jeruk yang ada di kampung halaman saya padang sumatera barat untuk video lebih jelasnya ikuti sampai selesai ya teman-teman hari ini saya akan menunjukkan sama teman-teman semua kebun jeruk yang ada di kampung halaman mumpung saya lagi di kampung ya kemarin saya absen dulu bikin video karena ada sesuatu yang diurus ya teman-teman jadi saya pulang kampung dulu dan langsung bikin video ini ini saya lagi ngambil buah jeruk ya lagi panen ini cuma yang di sekitaran rumah aja yang ada di samping rumah buahnya lebat banget ini yang udah masak ya udah mateng yang udah kuning kayak gini kalau di video bentuknya agak kecil-kecil ya aslinya bisa diperkirakan ada yang tiga cuma satu kilo ada yang empat empat buah jeruk ini sangat manis ya teman-teman nama lainnya nama lainnya jeruk siam gunung omeh namanya itu asli dari nama kampung saya kecamatannya kecamatan gunung omeh gunung ameh gitu ya teman-teman bisa lihat ini ada dibikin kayu penyangga gitu ya karena buahnya terlalu lebat dan bisa-bisa dahannya bisa patah gitu ya makanya dikasih kayu untuk penahan buah untuk penahan dahan yang buahnya lebat teman-teman ini udah saya ambil tadi ini masih tahap awal ya teman-teman baru diambil ini yang baru ditanam kira-kira umurnya masih satu tahunan ya yang disebelahnya jeruk ini juga ada penyakit gitu ya teman-teman ada yang namanya dia itu kayak seperti gampang busuk dan ada jarum gitu seperti kayak kumbang gitu kumbang yang ngisap gitu sari buah yang ada di jeruk dan ini yang udah siap dipanen ini yang ada di ladang yang satu laginya yang di kebun makanya yang masaknya kelihatan satu-satu ya karena baru siap dipanen itu dibikin kayak jenjang-jenjang gitu ya bisa sambil menikmati pemandangan yang ada di dekat kebun ada bukit-bukit juga kelihatannya masih kurang jelas ya bukit-bukitnya soalnya disini asapnya masih tebal ya teman-teman karena kebakaran hutan nih biasanya bukit itu bersih dan kelihatan cantik oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya mohon maaf kalau ada kekurangan dari video saya makasih atas kunjungan teman-teman semuanya jangan lupa ya dukung channel saya dengan cara like subscribe komen dan share makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati